Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sob, kembali lagi dengan saya Rizal dari channel Belajar Gadget Belajar dulu, baru main gadget Baru-baru ini ada 2 aplikasi yang lumayan terkenal dan lumayan gede Berhasil dibobol oleh para hacker Tapi, apa bener gitu faktanya? Mari kita ulas satu persatu Oke, yang pertama yaitu ada aplikasi Google Zoom Kabar-kabarnya ada aplikasi Google Zoom ini lagi diretas oleh para hacker Karena ada beberapa cuitan atau video juga Yang menunjukkan bahwa aplikasi Google Zoom ini lagi diretas Yaitu seperti di bagian komputernya itu kursornya bergerak sendiri Untuk saya yang ngajar, tiba-tiba kursor saya ini bergerak sendiri Dan jalan ke kelola akun Google Anda Dia lagi coba ngeretas di data bagian email saya Dan yang di handphone Nah, dan satu lagi ada juga yang pengguna smartphone Mengakui kalau mobile bankingnya menjadi kosong setelah menginstal aplikasi Google Zoom Tapi, menurut kutipan dari detik.com Seorang pakar keamanan internet dari Vaksin.com memberi penjelasan tentang Google Zoom ini Kemungkinan yang pertama yaitu Pengguna ini merupakan orang awam yang lagi diprank sama temannya sendiri Temannya memasukkan program prank yang dikirim via WhatsApp atau email yang dipalsukan Seakan-akan file video atau file foto yang ketika diklik, jalankan dan filenya menjadi korup Padahal sebenarnya mengaktifkan file remote control Kemungkinan kedua yaitu menjadi korban keylogger yang berhasil mengetahui semua data kredensialnya Bisa jadi keylogger ini terinstall bersamaan dengan program gratis lainnya Jadi, kemungkinan keylogger ini masuk saat mengunjungi situs-situs yang tidak aman Dan, Alphonse menjelaskan kemungkinan ini tidak ada hubungannya dengan Google Zoom Dan dia juga meminta untuk melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib Agar tidak menjadi fitnah untuk aplikasi Google Zoom-nya sendiri Dan ada juga berita yang hangat-hangatnya Yaitu sebanyak 15 juta akun Tokopedia diretas dan disebar luaskan Isi data-data yang membocor tersebut semacam 15 juta data Yang mencakup email, password, tanggal lahir, tanggal mendaftar, dan kapan terakhir login Dan kalau di aplikasi Zoom tadi, pihak keamanannya menolak untuk mengakui kalau aplikasinya diretas Di Tokopedia sendiri dia mengakui kalau memang ada aktivitas peretasan pada aplikasinya Tetapi, Tokopedia sendiri mengklaim kalau passwordnya masih bisa dibilang aman Karena password Tokopedia dilindungi dengan kode inskripsi dan juga verifikasi dari OTP Buat kalian yang tidak tahu OTP, yaitu 4 kode yang dikirim ke nomor HP kalian masing-masing Oh iya, OVO juga mengklaim dan memastikan bahwa sistem pembayarannya masih terbilang aman Karena telah menerapkan keamanan yang berlapis Nah, dari 2 berita tadi, gue mengambil kesimpulan Tetap berhati-hati, tetapi jangan terlalu parnoan juga Oh iya, dan juga gue bakalan nge-search sedikit tips untuk mengetahui Email-mu telah ditertas atau masih aman Kalian tinggal ikutin trik-trik dari gue Yang pertama, kalian harus masuk ke situs seperti berikut Gue agak susah bacanya ya HaveIbeenPenet.com Habis itu, kalian tinggal masukin email kalian Di sana kalian bisa nge-cek kalau email-mu masih aman, bakalan ada notifikasi kayak gini Nah, kalau misalkan masih kurang aman, bakalan ada notifikasi seperti ini Dan disarankan kalian untuk mengganti password dan menambah keamanannya Tetap ambil angka aman, biar data-data-amu tetap terjaga Dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Nah, itu dia informasi yang bisa gue sampaikan kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian Agar kita bisa meminimalisir terjadinya kasus cybercrime ini Saya Rizal dari channel Bajar Gijit, pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!